Bosoa Education dan Edutolia gelar pameran Universitas Turki 2024 di Unibos. Sebanyak 15 universitas asal Turki hadir dalam Turkish University Sphere atau pameran Universitas Turki di Balai Sidang 45, Universitas Bosoa Rabu 28 Februari 2024. 15 universitas yang hadir dalam pameran tersebut juga masuk dalam top 500 ranking dunia. Turkish University Sphere hadir di Makassar untuk memperkenalkan kualitas pendidikan Turki kepada seluruh siswa-siswi di Indonesia, khususnya di kota Makassar. Pameran pendidikan ini merupakan implementasi kerjasama antara Bosoa Education dan Edutolia Education yang merupakan konsultan pendidikan tinggi asal Turki. Sebelumnya kegiatan yang sama juga telah dilaksanakan di Jakarta pada minggu 25 Februari lalu, diselenggarakan di Jakarta Convention Center GCC. Makassar menjadi tuan rumah dalam pameran berkelas internasional ini karena selain berkat kerjasama Bosoa Education dan Edutolia Education juga melihat banyaknya peminat pelajar yakni siswa dan siswi akan kegiatan Turkish University Sphere 2024 di kawasan Indonesia Timur. Direktur in charge Bosoa Education, Asrul Hidayat, mengatakan tujuan dari gelaran kegiatan ini untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada pelajar bahwa begitu beragamnya pilihan universitas berkualitas di Turki yang dapat menjadi tujuan siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Selain ini ya, kalau Turkish Education Center ini kan sebenarnya sudah berapa kali, Mbak Putri? Sudah tiga tahun ya, tapi ini kali Makassar juga nyatur berapa kali juga dilakukan di sini. Terus kalau ditanya kenapa di Makassar pertama memang ini bentuk dari kerjasama kami di tahun 2003 kemarin. Nah, ini salah satu bentuk perjasama yang kita menyelenggarakan secara bersama pemerintah ini. Selain memang bentuknya, Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak Putri. Kita sudah melihat pertanyaan terlalu Makassar ini sebagai salah satu hubungi raya timur. Jadi sebenarnya juga potensi untuk bagaimana situasi-situasi saya kelihatan di Makassar dan kecil di sekitar ini punya wawasan lebih lama, bagaimana bisa melanjutkan pendidikannya. Mungkin tidak hanya punya di banyak peluang di Makassar, di luar Makassar bahkan mungkin di luar negeri. Para pelajar juga dapat langsung mendaftarkan diri pada universitas yang ia minati selama pameran berlangsung. Mereka yang hadir dalam kegiatan ini memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mendapatkan beasiswa ke Turki. Founder atau pendiri Edutolia Education Ibrahim Al-Bayrak mengungkapkan bahwa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Turki tidak terlalu sulit. Pelajar cukup menyiapkan transkrip nilai atau ijazah dan paspor. Jika belum memiliki paspor cukup dengan KTP. Selain itu, ia juga mengatakan bagi pelajar yang belum memiliki kecakapan bahasa Inggris atau belum memiliki tufel, mereka dapat mengikuti kelas persiapan bahasa di Turki. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya selebis people. Follow juga akun sosial media kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.